P.J. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama tim pengendali inflasi daerah Banyumas melakukan pantauan di sejumlah pasar di Purwokerto. Pantauan dilakukan melihat adanya fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras di beberapa pekan terakhir. P.J. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Dendim 0701 Banyumas, Wakapol Resta, Pimpinan BI Purwokerto Roni Hartawan, Kepala Bulog Rasiwan, dan Kepala OPD untuk memantau harga beras di beberapa pasar di Purwokerto. Kunjungan pertama dilakukan di Pasar Manis Purwokerto dilanjutkan ke Pasar Wage Purwokerto. Untuk menjaga agar harga tetap terkendali, P.J. Bupati Hanung meminta agar dropping beras dari bulog dilaksanakan setiap hari. Menurutnya, adanya fenomena kenaikan harga beras ini menjadikan bulog akan drop 25 pek atau 5 kg per peknya di pedagang eceran setiap harinya. Harga beras di pasar kini mencapai Rp10.900 per kg untuk medium dan Rp13.500 per kg untuk premium. P.J. Bupati menambahkan bahwa ketersediaan barang masih cukup. Untuk mengontrol ketersediaan tersebut, aparat TNI dan Polri juga akan ikut andil mengontrol. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi gula yang sebelumnya Rp14.200 menjadi Rp15.000 per kgnya. Pelog tiap hari 25 sang. Peloton 6 sat itu 5 kg. Dan trukingannya lebih stabil Rp10.900.000. Yang dengan medium yang premium itu sometimes 1.400.000. DanPEH-Busyedah tadi kelihatan semuanya badan она sebiaya ya. Kalau kemarin itu informasi yang kami terima tak masuk. Tapi bisok itu, benset nggak ada. Tapi dengan yang kami check tadi ada cuma. dan untuk jumlahnya akan kita tambah setiap hari 25 masyarakat. Sampai 30.000. Yang kedua, kontroling dari kepala pasar itu tiap hari, teman-teman dari TNI Poli nanti akan kontrol supaya ketersediaan itu salian. Jadi nanti akan ada yang muter terus supaya masyarakat berlainnya. Sementara, pimpinan cabang bulog penyumas Trasiwan mengatakan pihaknya akan mendropping beras setiap hari yang sebelumnya 20 pack menjadi 25 pack per kios untuk tetap menjaga ketersediaan barang. Ini bisa tambah dari kuantung yang biasanya 20 pack menjadi 25 pack per kios. Di sini ada 30 kios di pasar manis. Jadi barangannya untuk kuantung kita tambah akan ketersediaan yang terjaga dan konsumnya juga sudah menjaga barangannya menjangkau dan durasinya yang setadinya dua hari-hari akan kita dropisnya barang. Jadi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan di pasaran jeneral yang pacar wakil mempunyai pasaran. Ia menambahkan bahwa stok bulog masih aman, yaitu sekitar 10.300 ton untuk menyambut akhir tahun. Meski tidak ada batasan tertentu dalam pembelian, para pedagang diminta tetap ikut memantau penyalahgunaan bersama pembeli. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satli TV, Mewartakan.